PANTESNYA AJA Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini Agar besar seperti channel-channel tetangga Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Oh iya, jangan lupa ya Untuk follow Instagram admin di Terima kasih Oke, ini dia videonya Dua Berbuka di rumah Nah, ini dia menu berbuka puasanya Upin Ipin bersama Kak Ros dan Opah Selama 14 musim di Upin Ipin Dan cenderung menu utamanya itu Mirip-mirip ya dari musim ke musim Jadi ketambahan beberapa item aja gitu Tiap musimnya Yaudah langsung aja ya Oke, pada musim 1 yang dulu banget itu Itu keluarganya Upin Ipin berbuka dengan Yang pertama telur mata sapi Kuah kari ayam atau mungkin sayur nangka Atau gulai kali ya itu Terus ada kurma Ayam goreng pastinya Ikan goreng Dan itu kayak lontong atau gorengan gitu ya Gak keliatan sih menurut gue gitu Nah, pada musim 2 itu masih sama Menunya mungkin ada tambahan pas di episode Upin Ipin itu borong ayam dengan uang tabungan yang di bazar itu ya Nah, Upin Ipin itu ngeborong ayam goreng Ayam golek Ayam percik Ayam madu Dan itu ada tambahan donat di samping tuh Nah, di musim 3 itu ketambahan timun atau tempe Pokoknya kayak gitu deh Soalnya gak keliatan ya Kurang keliatan maksudnya Sayur kacang atau capcay atau buncis dah Pokoknya gitu Dan di musim 4 itu ketambahan orek tempe yang dipotong kotak Di musim 6 itu ketambahan semangka Sirupnya warna kayak marjan Dan juga telur rebus ya itu bisa dilihat Di musim 7-nya itu ketambahan lemang Yang kayak dijual mail gitu Tapi ini versi kecilnya Di musim 11, 12, dan 13 itu ketambahan dadar gulung hijau Kalau di Indonesia itu manis ya Soalnya ibunya temen gue itu jual gitu Kue hijau sama dodol Dan di musim 14 itu ketambahan sayur hijau Kemungkinan itu bayam kalau gak kangkung gitu Kalau dilihat dari menu-menunya tadi Bisa dikatakan bahwa tidak ada teh manis disana Kalau kita kan hampir di setiap buka tuh pasti ada teh manisnya gitu Sebagai minuman pembuka Terus sambil kurma gitu dah Nah yang pertama ini buka bersama Yang sekarang itu mungkin kita tidak bisa rasakan ya Karena adanya virus ini Nah upinipin nih bukbernya itu disurau ya Upinipin itu kelihatan membantu-bantu dan juga buka bersama disurau Nah seperti yang kita tahu bahwa warga juga ikut bukber disana gitu Oke langsung aja nih Kalau menu bukber di Surau itu gimana? Bukber di Surau itu dimulai dari musim kelima Antara lain menunya adalah Yang pertama pastinya ada kurma itu wajib kayaknya ya Terus yang kedua ada ayam goreng Yang ketiga lagi-lagi tuh kari atau sob Gue gak terlalu jelas liatnya Terus yang keempat ada pisang Yang kelima jelas itu nasi kuning Yang keenam itu buahnya semangka Yang ketujuh itu adanya timun Yang keelapan itu bubur lambu Atau bilang kayak gitu Nah lalu ada ketambahannya Yaitu kue-kue Lalu mie Mie yang kayak di warung yang angkel mutu Soto atau gulai Pokoknya gitu Terus lagi-lagi itu ada capcai atau buncis ya Dan juga ada sirup Kayak sirup upinipin yang tadi kayak marjan gitu Pokoknya menunya kayak gitu deh Di pasjid ya pastinya begitu Kecuali ada yang kirim berbeda Pasti beda gitu deh Atau mesinnya beda Ya pasti beda gitu Intinya pada Ramadan kali ini Semua orang itu kangen buka bersama Baik dengan temannya Sahabatnya Pokoknya teman sekolah Teman kampus Rekan-rekan Dan siapapun itu Pokoknya gitu deh Intinya itu kangen buka bersama di luar Gitu Nah itu dia Menu berbuka puasanya upinipin dan kawan-kawan Ya bisa dibilang hampir sama-sama aja ya menunya Cuman ketambahan beberapa item gitu Yang sama itu main course-nya Pokoknya buat teman-teman yang masih belajar puasa Diusahakan sampai maghrib ya Upinipin aja sampai maghrib Masa kamu enggak? Yaudah Semangat puasanya buat yang menjalankan Dan khususnya buat yang disana Semangat juga ya puasanya Terima kasih telah menonton